bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala apa kabar anak-anak ustad kelas 9 khair ustad khair alhamdulillah ya aziz insyaallah sambil kita menunggu teman-teman kita ya antum boleh membuka kamera antum biar ustad dapat melihat antum insyaallah nih imam baru pakai baju nih baiklah jiz kira-kira jiz apa ya ustad antum hari ini sudah mempersiapkan peralatan tulis antum ataupun tugas-tugas antum ada tugas kita jiz ya campuran ke start masyaallah ada ya oke ini ragib boleh antum buka al-kindi rizki setiawan ya biar ustad bisa melihat itu muhammad faris sudah mulai masuk teman-teman ya kita tunggu ya bentar lagi ya ya ini antum harus ingatkan nih teman-teman antum tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran terutama dalam zoom ini anak-anak ustad jadi nanti antum ya tentunya mengikuti pembelajaran secara langsung dengan delay itu kan berbeda ya jika ada uzur yang memang benar-benar tidak bisa dihindarkan ya gak masalah tapi kalau bisa sedapatnya kita ikut ya langsung dari zoom bagaimana zakwan apa tugas kita zakwan antum sudah ada ada tugas ada tugas ada gak kemarin enggak enggak ada enggak ada ya antum disuruh tunjukin saja ya jenis kerajinan ya baiklah anak-anak ustad kita langsung saja ya biar sambil menunggu teman-teman antum kita mulai aja pembelajaran kita hari ini biar tidak terlalu berlama-lama ya pekan lalu sudah saya jelaskan bagaimana tentang kerajinan kerajinan berbasis media campuran ya jadi ada beberapa bahan yang dijadikan sebuah kerajinan ya jadi tidak dari satu bahan saja tapi ada bahan-bahan yang lain contohnya bisa kita lihat ini ada sebuah hiasan meja ya dari kerang ya dan dilapisi dengan ornamen-ornamen dari logam dipadukan ya seperti ini anak-anak ustad nah ini contohnya pekan lalu juga sudah ada yang menunjukkan membawa cincin ya kan itu masih ingat antum baiklah anak-anak ustad jadi sebenarnya kita harus bisa juga memperhatikan karakteristik ya dari bentuk-bentuk bahannya ya yang bisa kita padukan ya ini misalnya ada batu tentunya kalau batu-batu ini kalau kita lihat saja anak-anak ustad banyak kita sering melihat ya dulu waktu ustad masih kecil-kecil ya ketika kita main-main di sungai ya ataupun di kali itu kita sering melihat di dasar-dasar sungai itu kita ambil jenis-jenis batu-batu ternyata anak-anak ustad ya batu-batu ini jika kita gosok kita-kita bentuk juga bisa menjadi batu yang sangat indah ya cantik ya jadi kalau antum perhatikan ya jenis batu-batu yang dijadikan batu-batu cincin bisa saja itu batu-batu yang memang ada ya di sungai-sungai ya ataupun batu-batu alam yang dipecahkan ya seperti ini anak-anak ustad ya jadi ini contohnya anak-anak ustad ya ini adalah batu ya terdiri dari batu permata atau batu mulia dan juga ada batu aki kita yang sering populer ini batu aki ya anak-anak ustad ya kayak kemarin si imam ya ada menunjukkan ya itu jenis batu aki ya ya jadi batu permata mempunyai nama ya dari mulai huruf a sampai huruf j jadi ada kelas-kelasnya juga ya anak-anak ustad yang diklasifikasikan menurut kekerasannya ya yang dikenal dengan skala mos dari 1 sampai 10 ini ada jenis kekerasannya ya anak-anak ustad ya batu permata permata yang paling diminati di dunia adalah ya yang berkristal selain jenis batu mulia seperti berlian zambrut rubi dan safir nah ini anak-anak ustad jadi tentunya ini punya apa ya cara tersendiri untuk bisa mengidentifikasi jenis-jenis batu ini ya anak-anak ustad ya jadi kalau antum nanti ingin mendalami jenis batu-batuan ya ini antum bisa ya batu aki ya banyak sekali ya jadi jenis-jenisnya ada yang disebut orang dengan batu aki anggur ataupun yang warna biru ya atau juga ada namanya batu aki kecubung ya macam-macam anak-anak ustad ya apalagi di daerah kita ini banyak sekali ya jenis-jenis ya dari daerah-daerah di Indonesia ini ya ada dari tajung bintang lampung ya jadi aneka bentuk dan tekstur warna batu itu juga sangat menarik dapat dipadukan dengan berbagai bahan seperti kayu logam dan lainnya ya jadi bisa juga dijadikan perhiasan anak-anak ustad ya selain kan dipadukan dengan logam ya bisa juga ada juga yang dipadukan dengan dengan kayu ataupun yang lain-lain ya ini kita lihat ya contohnya ya anak-anak ustad ya ada yang dipadukan dengan kayu dan dipadukan dengan dengan logam ya dengan logam nah ini jenis batu ya anak-anak ustad ya kira-kira ada yang mau ditanyakan anak-anak ustad tentang batu ini enggak enggak ada masya Allah ya Alhamdulillah sekarang kita masuk di logam ya logam ini banyak jenis juga ya anak-anak ustad ya jadi jadi logam ini ada yang kita sebut dengan perak ya ada yang emas perunggu besi dan titanium banyak sekali jenisnya ya logam ini namun perak paling sering dipadukan dengan berbagai kerajinan berbasis media campuran coba ustad mau tanya kepada antum kira-kira kerajinan perak di Indonesia ini dari daerah mana nih yang paling terkenal ada yang tahu kira-kira apakah tempat kita tinggal ini daerah sahabat kita tinggal ini termasuk pengerajin perak kira-kira ada yang tahu nah Iqbal nih mana Iqbal coba Iqbal buka kamera antum Iqbal sepertinya Iqbal yang suka berpetualang mana Iqbal Iqbal Alkorni Iqbal tidak ada nah ini ya anak-anak ustad jadi gunanya antum itu ikut zoom ha? Sumatera Barat Sumatera Barat ada yang bilang Sumatera Barat ini siapa tadi yang bilang Sumatera Barat anak-anak ustad si ya ini ya anak-anak ustad ingatkan kepada antum semua ya agar bisa membuka kameranya biar ustad tahu kalau antum itu memang benar-benar sedang berada di pembelajaran ini nah Masya Allah nih ya kayak si Faris Al-Rafiq boleh antum buka ya jadi ada-ada juga nih yang ternyata udah gabung tapi gak ikut belajar banyak modelnya ya di Bali ada dari mana di Bali ya ada Bali ya Bali terus yang paling populer kira-kira dari daerah mana ya Jawa Barat Ustaz Majalengka Majalengka ya ya ternyata ya anak-anak ustad banyak sekali ya daerah ya tapi setahu ustad yang ustad sudah melihat langsung ya langsung ke daerah tersebut dan pernah mengunjunginya ini ada di daerah Yogyakarta ya namanya Kota Gede ya jadi Kota Yogyakarta itu ada berbagai macam ya berbagai macam jenis kerajinan yang berpusat di sana nih seperti misalnya keramik juga ada di sana kemudian ada perak tadi ya tetapi bukan berarti di daerah lain tidak ada ya tapi ini sangat dikenal di daerah ini ya nah jadi perhatikan anak-anak ustad ya tentunya antem sudah tahu ya membedakannya ustad anak ini gak tahu nih ustad kayak mana ini membedakannya ya jadi perhatikan ya jenis kerajinan perak ya kemarin kalau gak salah ustad si imam ya mam antem itu cincinnya perak ya mam ya nah jadi warnanya itu berbeda dengan emas ya tentunya warna perak ya kemudian kekerasannya juga berbeda ya anak-anak ustad ya walaupun sama-sama dari logam ya jadi logam ini dapat juga dipadukan ya dengan bahan lain seperti kayu kerang batu dan lainnya ya proses pengecatan atau platingnya pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegah korosia jadi seperti ya ini anak-anak ustad ya jadi sebenarnya pengecatan pada bahan-bahan ini selain membuat dia menjadi lebih indah juga bisa juga mencegah dia agar tidak korosi masya Allah nih ikbal udah masuk dari mana antum bal lama kali bal ya nah baiklah ya ini logam ya anak-anak ustad ya tentunya banyak sekali ya berikut yang bisa dijadikan kerajinan ya seperti ini siapa ini oke baiklah anak-anak ustad lanjutkan ya ini ya contohnya ya logam juga bisa dijadikan senjata ya anak-anak ustad jadi kerajinan dalam bentuk senjata ya kalau kita lihat dalam kita membuat sebuah senjata ataupun peralatan-peralatan seperti pisau parang itu juga tidak bisa menggunakan satu jenis bahan saja kan nah coba faros nih mana faros nah antum punya koleksi apa nih kira-kira persenjataan antum apa nih AK-47 ataupun keris atau panah panah kerajinan panah apa antum punya panah panah punya ya kira-kira panah itu terbuat dari bahan apa saja capuran atau tidak campur kayu kayu panah kayu ini ya iya panah kayu bambu bambu atau kayu kayu bambu iya depannya logam lah logam gitu tajam belakangnya belakangnya bulu jadi ada campuran bulu kayu logam bisa tuh jadi tiga jenis apa ya medianya bahannya kalau ya gak mesti senjata juga ya kalau misalnya keris misalnya itu ya kan ataupun parang dia menggunakan besi dan gagangnya juga harus menggunakan bahan lain ya ada gak kira-kira senjata misalnya pisau gitu ataupun parang yang menggunakan semuanya satu bahan ada 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 juga ya ada ada tapi tentunya kurang menarik ya kurang menarik ya kan anak-anak usad ya kurang menarik ya ataupun ya kelihatannya gak begitu bagus kualitasnya kalau kita lihat seperti dia atau untuk melihat samurai ya kan semuanya dari besi gagangnya besi juga gitu ya kan jadi pegangan katana 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 itu biasanya dililit pakai kain gitu di gagangnya biasanya ya ada kain juga kan berarti ada bahan yang lain ya selain besi ya logam ya ada yang lain baiklah anak-anak usad ya ini contohnya ya kemudian ada juga perhiasan ya seperti gelang ya cuman anak-anak usad sepertinya hal-hal seperti ini gak digunakan ya ada juga ya kalung misalnya ada yang pakai kalung di antara kita gak ada ya oke ini tentang logam ya jadi banyak nih ya perhiasan-perhiasan ataupun persenjataan bisa kita buat ya baiklah logam ada yang bertanya kira-kira anak-anak usad sudah paham tidak masya Allah ya sekarang kita masuk ke plastik nih ini banyak yang kita jumpai ya plastik banyak jenisnya seperti botol kantong gelas ya perabotan-perabotan rumah tangga ya dan ini juga kadang-kadang kita bisa melihat ini sebagai limbah ya anak-anak usad ya sebagai limbah ya namun botol yang paling sering dipadukan dengan kerajinan berbasis media campuran ya ya adalah yang memiliki permukaan yang keras yang cukup keras ya juga lebih diminati karena mudah dibentuk kalau kita lihat dari gambar-gambar yang ini tentunya ini gak asing lagi ya mungkin semuanya ada di rumah kita ini ada botol bentuk bentuk gini ada bentuk gini ada jadi plastik juga memiliki sifat yang bisa didaur ulang dengan dipanaskan dimasak anak-anak usad dipanaskan seperti plastik botol dan kantong ada juga yang tidak dapat didaur ulang contohnya resin tau antum resin kalau antum mau buat fiberglass atau bodi-bodi mobil gitu ya bemper-bemper ataupun untuk apa namanya bodi sepeda motor antum itu kan dari resin mungkin ya jadi itu tidak bisa didaur ulang pecah dia kalau plastik bisa dimasak dilebur lagi anak-anak usad antum bisa cetak ulang kembali jadi plastik ini juga dapat dipadukan dengan bahan lain seperti logam kain ya ataupun ya yang lain oke anak-anak usad kira-kira apa nih contohnya nih kerajinan dari bahan plastik ada yang tahu ustad tanya si Farhan nanti baru mandi nih Farhan Muhammad Farhan Muhammad Farhan seger nanti silakan silakan han mananya si Farhan ini tadi kira-kira ada antum tahu tahu jenis kerajinan yang dari bahan plastik jadi anting anting kecil tak apa lah bola iya iya bola bola plastik ya itu masih main bola pakai plastik ya dipadukan dengan bahan apa tuh kira-kira kalau bola maksud ustad yang medianya campuran ya medianya campuran misalnya plastik dicampur apa gitu meja makan meja meja makan meja makan meja makan di warung-warung itu gimana Jakwan meja makan di warung-warung itu meja makan di warung jadi plastik dicampur apa tuh plastik apa penyangkanya besi oh ya penyangkanya besi pakai plastik oke ada lagi kira-kira ya kipas angin kipas angin Masya Allah ya kipas angin ya baling-balingnya dari plastik ya plastik pulpen pulpen mana pulpen Antum coba kita lihat apa tuh bahannya iya plastik ujungnya dari logam ya logam Masya Allah ya apa lagi kira-kira aslin speaker 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 ini gimana oh speaker kayu speaker adalah ada juga sekarang ya yang speaker speaker aktif itu ya yang kecil-kecil itu ya speaker nya speaker nya ada ada mos 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 ini ini pakai oh ada kaca juga ya ada plastik ya untuk ininya kaca ya oke baiklah anak-anak usad banyak sekali ya dan sekarang anak-anak usad ya banyak sekali jenis-jenis benda apapun itu terbuat dari bahan plastik ya bahan plastik dulu kita handphone kita dulu mungkin ya handphone kita ini dulu itu waktu jaman-jaman pertama keluar itu handphone itu lebih berat ya karena mungkin bahannya dari logam ya sekarang banyak yang sudah dari plastik ya kan lebih ringan lebih tahan mungkin ya tahan jatuh anti pecah misalnya nah setiap benda-benda yang apapun itu sekarang banyak dimodifikasi ya dengan bahan-bahan plastik ya sehingga kita melihat sampah-sampah plastik banyak sekali kita jumpai ya baiklah anak-anak usad ini dia dari bahan plastik ya nah ini contoh bisa kita ini yang sudah dimodifikasi ya anak-anak usad ya dimodifikasi dibuat menjadi bentuk-bentuk yang agak-agak gimana ya ini juga ternyata bisa dianyam anak-anak usad antum pernah lihat nih ya jadi media anyamannya itu dari botol plastik ya yang mungkin tidak terlalu keras digunting ya dibuat jadi bilah-bilah kemudian dianyam kembali nah kita bisa lihat jadi ada juga bisa jadi keranjang ya anak-anak usad ya jadi keranjang tentunya ini membutuhkan suatu proses dan ketelitian yang sangat tinggi ya anak-anak usad ya ya antum pernah kan melihat sekarang ini anak-anak usad sampah-sampah sampah-sampah seperti plastik kresek itu malah dijual anak-anak usad dijual per kilo plastik kresek iya plastik kresek juga ada plastik kresek itu jadi dibuat menjadi bilah-bilah dipotong digunting lurus-lurus ya kemudian dianyam menjadi sebuah benda kerajinan ya menjadi benda kerajinan bisa dibuat menjadi tas bisa dibuat menjadi dompet tentunya dengan keterampingan tidak dianyam jadi kalau dia dianyam ya dia kan tentunya lebih kokoh lebih terikat ini kalau antum perhatikan ini kan dianyam ini gambar B ini dibuat seperti pita-pita kemudian dianyam jadi seperti itu kreativitas yang tinggi itu kita bisa membuat sampah itu menjadi bernilai ya bernilai baiklah ini plastik tentunya tadi pertama kita sudah dari batu batu itu adalah bahan alam yang kita bisa jumpai langsung di sekitar kita di alam kemudian ada juga yang kedua tadi jenis logam logam tentunya perlu kita olah dulu kemudian ini adalah plastik berikutnya adalah kayu ini kayu kayu adalah bagian batang atau cabang dari tumbuhan atau ranting dari tumbuhan yang mengeras jadi kalau kita ini untuk jenis kayu apalagi tinggal di Indonesia ini sering kita jumpai kayu-kayu besar pun masih bisa kita jumpai kalau antum pengen lihat kayu yang umurnya sudah tua pohonnya antum pergi ke jalan sudirman tahu antum jalan sudirman dari mana ini pohon ini sudah tua dari batangnya yang besar siapa yang pernah lewat jalan sudirman ajis pernah jis pernah antum lewat jalan sudirman tahu gak antum jalan sudirman pernah di apa yang pernah dekat sekolah siparos yang dulu oh ya ya banyak ya pohon-pohon besar ya 81 82 ya pernah itu kan pohon besar-besar masih sering kita jumpai ya gak perlu kita pergi ke hutan ya kalau mau lihat pohon besar ya nah HP tinggi atuh itu apa itu oke jadi jadi anak-anak ustad ini masalah bahan kayu ya bahan kayu ya walaupun kita tinggal di perkotaan kita masih bisa melihat jenis kayu ya yang besar ya jadi kayu digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari masak membuat perabotan meja kursi bahan bangunan ya dan membuat kertas anak-anak ustad membuat kertas tapi tentunya kita sangat jarang melihat menggunakan kayu ini sebagai keperluan untuk memasak ada yang mesti di rumahnya memasak menggunakan kayu enggak enggak ada ya ada masih ada enggak ada ada tetangga 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 masya Allah masya Allah ya kira-kira tetangga antum tuh pakai kayu tapi kalau untuk bakar-bakar mungkin ada bakar apa ya menghemat 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 atau ingin apa nih saat kalau pakai kayu ini masakannya lebih enak nih enggak betul enggak juga ya tergantung kokinya ya pakai oven jadi orang kaya jadi perlu antum cari tahu kira-kira ini kira-kira ada banyak gini ya ada orang yang memang dia memasak menggunakan kayu nih kenapa karena takut meledak takut dia meledak kalau pakai gas meledak nanti katanya ada ya tetangga antum bukan tetangga antum tapi rumah antum enggak ya enggak enggak bahkan kalau antum melihat ada perabotan ataupun perkerajinan dari kayu dengan yang dari plastik ustaz yakin yang dari kayu pasti harga lebih mahal ya lebih mahal karena apa karena bahannya sudah sulit kita dapat sulit kita dapat jadi kalau antum punya kayu-kayu di rumah jangan antum bakar antum simpan koleksi potongan kayu koleksi ya kan alas setar tahun depannya ada lapu dirawat dilaminating dikacain iya anak buah sepatu oke anak-anak ustaz ya enggak itu cuma kita ini aja jadi ya perhatikan anak-anak ustaz ya jadi tentunya kalau membuat bahan perabotan ya seperti kursi ya lemari sekarang pun kita sangat jarang sekali melihat perabotan lemari dari kayu ya sekarang sudah banyak ustaz yang dari logam misalnya ya dari logam kalau di rumah ini kayu mana coba kita lihat nih oh ya insyaallah ya berarti lebih mahal nih kayaknya ya dari kayu baiklah anak-anak ustaz ini kita lanjutkan lagi ya kayu jenisnya banyak sekali anak-anak ustaz nah ini antum bisa identifikasi nih lemari antum jadi jenis kayu apa ini dari kayu jati kayu meranti kayu nangka jati belanda tahu antum jati belanda tahu yang kayak mana itu tahu ringan kainnya yang putih yang putih yang putih biasanya untuk apa ya jadi nge-packing-packing barang ya tuh tapi sekarang ringan kainnya ringan tapi cantik ya modelnya ya ada ada juga kayu hitam dan lain-lain kayu hitam ini sulit nih anak-anak ustaz sudah mulai langka ya biasanya nih daerah Kalimantan ini kayu hitam kayu lin kayu lin jadi sumber daya masing-masing daerah berbeda anak-anak ustaz kalau di daerah kita nih banyak kayu apa nih kira-kira kayu pohon ya kayu ya dari pohon kayu jati kayu bakar ustaz kayu bakar itu jenisnya apa anakku atau kayu kayu mangga ustaz siapa tadi yang bilang mahoni tuh antum pernah lewat kampung baru pernah ada di trotoar-trotoar jalan kan ada pohon nah itu biasanya jenis kayu kayu apa tuh kayu mahoni ya kayu mahoni tuh tuh seperti itu anak-anak ustaz jadi sebenarnya ya ada juga orang yang memang ini anak-anak ustaz tertarik dengan bahan kayu ini ya tertarik dengan bahan kayu ini dia betul-betul mencari tahu jenis kayu ini ini namanya kayu apa teksturnya seperti apa untuk bisa dibuat benda kerajinan baiklah anak-anak ustaz tanpa terasa waktu kita sudah habis ya insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan kembali jika ada anak-anak ustaz yang pekan depan ingin menunjukkan sat ana terutama dari bahan kayu ya ataupun bahan logam yang lain ana nih punya nih jenis kerajinan dari bahan kayu nih sat ya keris misalnya ya kan bisa terbang nih sat keris yang mengunggul ya ya yaudah anak-anak ustaz ya insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan antum persiapkan diri antum untuk pekan depan mengenai benda-benda yang akan kita pelajari kita lanjutkan baiklah mudah-mudahan apa yang ustaz sampaikan dapat menjadi terima kasih telah menonton